Mahabharata adalah salah satu dari dua epos besar dalam bahasa Sansekerta di India Kuno. Namun hanya sebagian kecil dari narasi yang benar-benar berkaitan dengan cerita utama, dan sisanya berisi mitos dan ajaran tambahan. Ini dengan jelas menyatakan, apa yang ditemukan di sini dapat ditemukan di tempat lain, tetapi apa yang tidak ditemukan di sini tidak dapat ditemukan di tempat lain. Lihatlah beberapa kisah yang tak terhitung dan tidak diketahui dari kisah Mahabharata ini. Nomor 1. Kisah Lima Anak Panah Emas Saat kurang salah dalam pertempuran Mahabharata, Durydana mendekati Bisma suatu malam, dan menuduhnya tidak berperang dengan kekuatan penuh di medan perang, karena kasih sayangnya kepada Pandawa. Bisma sangat marah. Segera mengambil lima anak panah emas, dan membaca mantra menyatakan besok akan membunuh lima Pandawa, dengan lima anak panah emas itu. Durydana yang tidak mempercayai kata-katanya, meminta Bisma untuk memberikan hak asuh atas lima anak panah emas, dengan mengatakan bahwa dia akan menyimpannya dan akan mengembalikannya keesokan paginya. Jauh sebelum perang Mahabharata, Pandawa tinggal di pengasingan di hutan. Durydana menempatkan kemahnya di seberang kolam tempat Pandawa tinggal. Suatu ketika, Durydana sedang mandi di kolam itu. Pangeran Surugawi Gandharwas juga turun. Durydana berkelahi dengan mereka hanya untuk dikalahkan dan ditangkap. Arjuna menelamatkan Durydana dan membebaskannya. Durydana merasa malu, tetapi sebagai seorang kesatria, menyuruh Arjuna untuk meminta anugrah. Arjuna menjawab dia akan meminta hadiah kehormatan, ketika dia membutuhkannya. Pada malam perang Mahabharata itu, ketika Krishna mengingatkan Arjuna tentang anugerahnya yang tidak terpuaskan, dan menyuruhnya pergi ke Durydana dan meminta lima anak panah emas tersebut. Ketika Arjuna meminta anak panah emas itu, Durydana kaget, tetapi sebagai seorang kesatria dan terikat oleh janjinya, dia harus menghormati kata-katanya. Dia bertanya, siapa yang memberitahumu tentang panah emas ini? Arjuna kemudian menjawab, siapa lagi selain Sri Krishna? Durydana kembali menemui Bhisma dan meminta lima anak panah emas lagi. Mendengar itu, Bhisma tertawa dan menjawab, bahwa itu tidaklah mungkin. Oleh sebab itu, nyawa Pandawa menjadi terselamatkan. Nomor 2 Bayi Tabung Pertama Kelahiran Dronacharya, guru Pandawa dan Kurawa dalam Mahabharata sangatlah menarik. Tidak salah jika dikatakan bahwa Dronacharya adalah bayi tabung pertama di dunia. Resi Baratwaja adalah ayah dari Dronacharya dan ibunya adalah seorang apsara bernama Kritaji. Suatu malam, Resi Baratwaja sedang bersiap-siap untuk melakukan persembahyangan. Dia pergi ke Sungai Gangga untuk mandi seperti biasa. Tetapi terkejut menemukan seorang wanita cantik sedang mandi di tempat biasanya di sungai. Saat melihat Resi Baratwaja, apsara Kritaji yang cantik keluar dari Sungai Gangga dengan mengenakan kain pinggang tunggal. Resi Baratwaja tergerak oleh keindahan Bidadari Surugawi. Dikuasai oleh momen itu, orang bijak itu tanpa sadar mengeluarkan air maninya. Resi mengumpulkan sperma ini di dalam pot tanah liat dan menyimpannya di tempat gelap di asramanya. Drona pun kemudian lahir dari pot ini. Drona berarti pot dan Dronar adalah orang yang lahir dari pot. Nomor 3 Sahadewa memakan otak ayahnya Ketika pandu, ayah para Pandawa akan meninggal. Dia berharap agar putra-putranya mengambil bagian dari otaknya sehingga mereka mewarisi kebijaksanaan dan pengetahuannya. Namun, hanya sahadewa yang memperhatikan. Konon dengan gigitan pertama otak ayahnya, dia memperoleh pengetahuan tentang semua yang telah terjadi di alam semesta. Dengan gigitan yang kedua, dia memperoleh pengetahuan tentang kejadian saat ini. Dan dengan gigitan yang ketiga, dia mengetahui semua yang akan terjadi di masa depan. Sahadewa yang sering diturunkan ke dalam kesunyian dalam cerita bersama dengan saudaranya Nakula, dikenal karena pengetahuannya. Dia dikatakan telah mengetahui selama ini bahwa perang besar akan datang untuk membersihkan tanah India. Tetapi, dia tidak mengumumkannya agar tidak kerja. Seperti yang terjadi, tetap diam tentang hal itu juga tidak membantu. Nomor 4 Saat Duryudana Mendekati Sahadewa Sahadewa yang telah memakan daging ayahnya Pandu, setelah kematiannya tidak hanya dapat melihat masa lalu dan masa depan, tetapi juga memiliki pengetahuan yang luar biasa dalam astrologi. Inilah alasan Sangkuni mengutus Duryudana ke Sahadewa untuk meminta mahurat atau waktu yang tepat untuk perang Mahabharata. Sahadewa cucur telah mengungkapkannya kepada Duryudana meskipun mengetahui fakta bahwa Duryudana adalah musuh sebenarnya dalam pertempuran tersebut. Nomor 5 Balarama adalah ayah mertua Abimanyu Istri Abimanyu yang bernama Fatsala adalah putri dari Balarama. Balarama menginginkan agar Fatsala menikah dengan Laksmana, putra Duryudana. Abimanyu dan Fatsala saling mencintai dan ingin menikah. Abimanyu meminta bantuan saudaranya Gatot Kaca untuk menipu Laksmana dan membuatnya takut. Gatot Kaca kemudian terbang bersama Fatsala dan pergi menemui saudaranya Abimanyu. Laksmana sangat kesal dengan semua ini dan dia kemudian bersumpah tidak akan menikah sepanjang hidupnya. Nomor 6 Pengorbanan Irawan Irawan, putra Arjuna dan putri naga Ulupi. Mengorbankan dirinya untuk Dewi Kali untuk memastikan kemenangan ayahnya dan timnya dalam perang Kursetra. Namun, dia memiliki keinginan terakhir. Dia ingin menikahi seorang gadis sebelum dia meninggal. Sekarang, mendapatkan seorang gadis yang tahu suaminya akan meninggal dalam beberapa hari adalah tugas yang sangat sulit. Jadi, Sri Krishna berwujud Mohini menikahi Irawan dan bahkan menangis seperti seorang janda setelah suaminya meninggal. Nomor 7 Dres Tarastra memiliki seorang putra dengan pembantunya Yuyutsu lahir dari Sofali Seorang pelayan yang menghadiri Dres Tarastra dan mengawasi rumah tangga kerajaan. Sofali bukan kesatria tetapi termasuk kelas Waisya. Dia ditunjuk untuk menjaga Dres Tarastra saat Gandhari dinyatakan hamil. Dres Tarastra terpesona oleh pesona pelayan itu dan memanfaatkannya baik untuk kepuasan fisik maupun seksualnya. Maka lahirlah Yuyutsu dari putra Dres Tarastra. Nomor 8 Dilema Triudana Saat Triudana terbaring di medan pertempuran menunggu kematiannya terluka parah akibat luka yang ditimbulkan oleh Bima. Dia kemudian mengangkat ketiga jarinya dalam posisi terangkat dan tidak dapat berbicara. Segala upaya yang dilakukan anak buahnya untuk memahami maknanya terbukti sia-sia. Melihat penderitaannya Krishna mendekatinya dan berkata Saya tahu masalah apa yang memenuhi pikiran Anda. Saya akan mengatasinya. Krishna kemudian mengidentifikasi masalahnya. Tidak membangun benteng di sekitar Hastinapura Tidak membucuk Widura untuk berperang Tidak menjadikan Aswatama sebagai panglima tertinggi setelah kematian Drone Harkcarya Krishna menjelaskan lebih lanjut bahwa jika Anda membangun benteng Saya akan meminta Nakula untuk menunggangi kuda dan menghancurkan benteng tersebut. Jika Anda berhasil membucuk Widura untuk berpartisipasi dalam pertempuran Saya juga akan bertempur dan jika Aswatama diangkat menjadi panglima tertinggi Saya akan membuat Yudhistira menjadi marah. Mendengar ini Druidana menutup semua jarinya dan dalam beberapa detik dia meninggalkan tubuhnya. Banyak dari kita yang tidak tahu bahwa Nakula bisa mengendarai kudanya meski hujan teras tanpa basah. Ia melakukan perjalanan dengan kecepatan sedemikian rupa antara satu tetes dan satu tetes lainnya tanpa menjadi basah. Hanya Nakula yang bisa melakukan ini di antara prajurit Korawa dan juga Pandawa. Tampaknya juga jika Yudhistira marah segala sesuatu yang berada dalam jangkauan pandangan matanya akan mulai terbakar. Nomor 9 Bagaimana Udupi memberi makan para prajurit Kurusetra? 5.000 tahun yang lalu perang Kurusetra antara Pandawa dan Korawa adalah induk dari semua pertempuran. Semua raja ratusan dari mereka berbaris di satu sisi atau sesuatu sisi lainnya. Namun Raja Udupi memilih untuk tetap netral. Dia berbicara kepada Krishna dan berkata mereka yang berperang harus makan. Saya akan menjadi catering untuk pertempuran ini. Pertempuran itu berlangsung selama 18 hari dan setiap hari ribuan tentara tewas. Jadi Raja Udupi harus memasak lebih sedikit makanan. Jika tidak maka akan sia-sia. Hal yang menakjubkan adalah bahwa setiap hari makanan cukup untuk semua prajurit dan tidak ada makanan yang terbuang. Setelah beberapa hari orang-orang terheran-heran. Bagaimana dia bisa memasak makanan dalam jumlah yang tepat? Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang meninggal pada hari tertentu. Ketika ada yang nanya si Udupi bagaimana Anda cara mengatur ini? Kemudian Raja Udupi menjawab Setiap malam saya pergi ke tenda Sri Krishna. Krishna suka makan kacang tanah rebus di malam hari. Jadi saya mengupasnya dan menyimpannya dalam mangkuk. Setelah dia selesai saya menghitung berapa banyak kacang yang telah dia makan. Jika 10 kacang saya tahu besok 10 ribu orang akan mati. Jadi keesokan harinya ketika saya memasak makan siang saya akan memasak untuk 10 ribu orang lebih sedikit. Nomor 10 Ujian Terakhir Karena Karena terbaring di medan perang dengan terengah-engah di saat-saat terakhirnya. Krishna mengambil wujud seorang Brahmana yang miskin dan mendekatinya ingin menguji kemurahan hatinya. Krishna kemudian berseru Karena Karena Mendengar seruannya karena kemudian bertanya kepadanya Siapakah Anda Tuhan? Krishna sebagai seorang Brahmana yang malam kemudian menjawab Sudah lama saya mendengar tentang reputasi Anda sebagai orang yang dermawan. Hari ini saya datang untuk meminta hadiah dari Anda. Karena kemudian menjawab Tentu Tuhan aku akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Jawab Karena Saya ingin sejumlah kecil emas. Karena kemudian membuka mulutnya menunjukkan tambalan emas untuk giginya dan berkata Aku akan memberikan ini kepadamu Kamu bisa mengambilnya. Dengan asumsi nada cicik Krishna kemudian berkata Apakah Anda mengharapkan saya untuk mematahkan gigi Anda dan mengambil emas dari Anda? Bagaimana saya bisa melakukan perbuatan jahat seperti itu? Karena mengambil sebuah batuk kemudian mencabut giginya dan mempersembahkannya kepada Brahmana. Krishna yang menyamar sebagai Brahmana ingin menguji Karna lebih jauh. Apakah Anda memberi saya sebagai hadiah gigi yang perlu merendarah? Saya tidak dapat menerima ini. Saya akan pergi. Karena kemudian memohon Wahai Tuhan mohon tunggulah sebentar. Bahkan saat dia tidak bisa bergerak karena kemudian mengeluarkan anak panahnya dan mengarahkannya ke langit. Segera hujan turun dari awan membersihkan gigi dengan air hujan karena kemudian menyodorkan gigi dengan kedua tangannya. Karena kemudian bertanya Siapakah Anda Tuhan? Kemudian Krishna berkata Saya sebenarnya adalah Krishna. Saya mengagumi semangat pengorbanan Anda. Dalam keadaan apapun Anda tidak pernah melepaskan semangat pengorbanan Anda. Jadi beritahu saya anugerah apa yang Anda inginkan. Melihat wujud Krishna yang indah karena berkata dengan tangan terlipat Wahai Krishna Saya telah bisa melihat wujudmu sebelum meninggal adalah tujuan keberadaan manusia. Anda datang kepada saya dan memberkati saya dengan wujud Anda. Ini sudah cukup bagi saya. saya menawarkan salamku untukmu. Nomor 11 Kisah Persahabatan Sejati Suatu ketika istri Duryudana Banu Mati dan Karna sedang bermain dadu. Seiring berjalannya permainan terbukti bahwa Karna menang dan Banu Mati kalah. Saat itu Duryudana memasuki kamar ratunya karena memunggungi pintu sementara Banu Mati menghadapnya. Melihat suaminya datang dia hendak berdiri. Saat dia baru saja bangun Karna berpikir bahwa dia sedang berusaha melarikan diri. Menyambar tikirai bertatahkan mutiaranya ditarik oleh tangan kuat Karna. Benang itu pun terputus dan semua mutiara berguling di lantai. Ratu Banu Mati tercengang dan tidak tahu harus berkata apapun atau berbuat apa. Dia takut bukan karena kesalahannya. Dia akan disalahpahami oleh suaminya karena berlaku Karna yang ofensif dan tidak peka. Melihat keadaannya yang terkejut dan merasakan ada yang tidak beres karena kemudian berbalik dan melihat temannya Durydana. Dia juga sangat terkejut dan tertekan melampaui kata-kata. Disinilah dia di kamar kerajaan bermain dadu dengan istri temannya dan seolah-olah ini tidak cukup. Dia memiliki keberanian untuk menangkap pakaiannya sehingga mempermalukan dan membahayakan reputasi sucinya. Dia berdiri tercengang dan terpaku. Saat Banu mati dan Karna melihat kebawah dengan malu-malu tidak dapat menatap mata Durydana. Keturunan Kurawa hanya bertanya haruskah saya mengumpulkan manik-manik atau merangkainya juga? Durydana sangat Baiklah teman Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Jangan lupa subscribe like dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini Sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa